Sahabat smart, di video kali ini ada pertanyaan dari Pak Paul mengenai China, pemerintah Indonesia, dan negara-negara Eropa. Tapi inti dari pertanyaan Pak Paul adalah bagaimana mayoritas rakyat China bisa setuju dengan pemerintah China. Tapi pemerintah Indonesia tidak bisa menertibkan rakyatnya untuk menyetujui bahwa Uyghur adalah kasus terorisme terhadap orang Islam. Tapi orang Indonesia melakukan teror terhadap negara China. Lalu Pak Paul juga bilang kalau Indonesia saat ini belum ada pengimpin yang bisa menyatukan suara rakyat Indonesia. Yang belum bisa membuat Indonesia punya satu nakoda dengan satu tujuan. Bahkan Pak Paul bilang, Soekarno yang mengegas Pancasila itu bahkan tidak berhasil. Dan apakah Pancasila ini kurang ampuh atau apa yang salah dari rakyat Indonesia? Tapi sebelum kejawabannya Pak Junias, sahabat smart, smart lapak memiliki tujuan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat terus berpancasila dan berbudaya Indonesia antara. Oleh karena itu, like video ini dan share ke saudara, teman, maupun keluarga terdekat, sahabat smart. Silahkan juga di subscribe, smart lapak channel youtuber yang positif yang menyebarkan vibe positif ini harus kita dukung. Di awal penyampaian saya tadi, bahwa nasionalisme itu merupakan suatu kekuatan. Kekuatan di era modernisasi ini. China, dia soalnya tidak peduli dengan agama. Selama mereka melanggar konstitusi, dia tidak peduli. Mau suku apapun dia libas habis. Nah itu satu. Nah sekarang kenapa negara-negara lain memihak, sebagian besar ada yang memihak kepada China? Ya karena dia tahu kekuatan China. Center of gravity China itu ada di sana. Dan kasus, kasus bukan hanya Uyghur, kasus Rohingya juga. Rohingya kan mereka adalah salah satu suku yang coba-coba masuk ke wilayah Birma, tapi mereka beragama muslim. Di situ diusir. Kenapa diusir? Ya karena konstitusinya. Konstitusinya menyatakan bahwa Birma itu satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Agama yang di luar agama Buddha, dia tidak peduli. Dia tidak mau ada agama lain yang membuat negaranya kecoba loh. Sama juga dengan China. Tetapi kan begini, China juga punya anti dan counter terorisme. Daripada nanti ini berkembang dia, dia mengambil tindakan. Masalah ada negara yang coba-coba ikut turut serta berpartisipasi. Itu hanya diplomasi. Saya yakin tidak sungguh-sungguh. Saya yakin tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada kepentingannya. Kepentingan nasionalnya yang diinvestasi di China. Sementara antara China dengan Amerika, itu terjadi konflik ideologi loh. Konflik ideologi. Dan konflik ideologi ini merambat sampai ke ekonomi, ke sosial budaya, sampai pertahanan keamanan. Termasuk politik gitu loh. Sama-sama punya ide kok. China berharap menjadi negara yang mempunyai apa? Bagaimana menguasai? Dengan visinya apa? China sejagat. Sementara Amerika, dia punya visi apa? American leadership in the global world. Jadi kan masing-masing konflik ideologi tentang leadership. Makanya semua itu terkait dengan leadership. Jadi proses pengambilan keputusan itu, proses pengambilan keputusan tadi sudah saya katakan juga, itu pasti mengandung resiko dan resiko dan apa? Dan konsekuensi, Amerika nggak peduli kok. Eh, China nggak peduli. Waktu Yang Jemin, Yang Jemin, waktu itu Yang Jemin sebagai presiden ya, sebagai presiden, kebetulan Bill Clinton datang ke Beijing untuk ceramah masalah HAM demokrasi. HAM dan demokrasi di universitas yang ada di Beijing. Apa kata Yang Jemin? Silahkan bawa itu yang mau, yang gila-gila demokrasi yang ada di negara saya ke negara Anda sana. Kasih makan di sana, biarkan mereka berdemokrasi di negara Anda. Jangan di negara ini, kalau negara ini demokrasi, mungkin minggu depan, China sudah tidak ada lagi. Makanya jangan heran, kalau ada pembabatan, apa namanya, ya katakanlah, banyak korban nyawa. Gimana? Di lapangan Tiananmen itu, jangan peduli. Apalagi, Uyghur ini, ya karena Uyghur itu lebih cenderung ke Arab-Arapan ya. Sayang banyak orang Uyghur saya kenal di Indonesia ini. Mereka itu memang beda, wajahnya beda. Mereka lebih cenderung ke Arab-Arapan. Mungkin ada campuran, kita nggak tahu lah ya. Tetapi itulah, makanya si Jinping tidak mau. Kedaulatan wilayahnya secara geografi dan secara wilayah yang tidak kelihatan, itu mindset, wilayah pemikiran dia nggak peduli. Makanya dia berani mengatakan, bisa jadi super teroris. Karena teroris ini bisa aman, di mana dia bisa, itu tadi, ada kesamaan, cita-cita, ada kesamaan budaya. Nah ini yang saya sampaikan tadi, nasionalismeannya diragukan. Tapi mungkin sekarang si Jinping nggak peduli. Saya kira jawabannya seperti itu. Tapi kenapa sekarang Indonesia nggak bisa? Ya karena sejak awal, saya katakan ya, nasional and character building kita tidak ada programnya. Mana program karakter nasional building? Tidak ada. Mungkin hanya TNI aja. TNI aja, karena begitu masuk, langsung di kotak kepalanya, di-brandstorming, dicuci, di-brand process-nya. bagaimana dia punya identitas nasional, makanya namanya tentara nasional. Bukan tentara kilapa, tentara nasional Indonesia. Dulu angkat tamu sejahtera Republik Indonesia, tapi dirubah menjadi tentara nasional Indonesia. Kenapa? Karena dikhawatirkan identitas yang berubah. Makanya ada kata-kata nasional di situ. Untuk apa? Itulah identitas kita, bahwa tentara kita itu tentara nasional, tentara profesional, tentara rakyat. Makanya, sumpah prajurit dan saktamarga, itu pasti berisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bangsa ini belum pernah bersumpah kok. Sumpah pemuda, sebelum Indonesia merdeka. Tapi, sumpah setelah Indonesia merdeka. Nggak ada. Makanya kemarin, ya, kita yang ada di Garurua, sudah mencetuskan, mendeklarasikan, apa? Saktamarganya, ya putra-putri. Ya putra-putri, ibu pertiwi bangsa Indonesia, bukan putra-putri bangsa Arab, bangsa Yahudi, atau bangsa yang lainnya. Selama mereka menjadi warga negara ke-1 Republik Indonesia, suka, tidak suka. Karena KTP-nya itu tertulis, apalagi sekarang, sudah masuk ke dalam apa? Di dalam, di dalam apa? Di dalam catatan yang bersifat elektronik, mau kemana pun, KTP. Nah, ke depan kita tidak tahu, seperti apa mereka ini. Memang sulit ya, Indonesia ini rumit. Kenapa? Itu tadi, bagaimana seorang negarawan, tanpa kepimpinan nasional yang berajaskan Pancasila, memimpin, demikian banyak suku, demikian banyak agama dan kepercayaan, demikian banyak ras dan golongan. bayangkan saja. Coba lihat, kalau kita mau lihat, dulu, waktu saya masih kecil, mungkin nggak ada orang warga negara Korea, menjadi warga negara Indonesia. Oh, sekarang udah banyak. Warga negara Cina, menjadi warga negara Indonesia, warga negara Arab, banyak. Bayangin, ras saja kita udah banyak. Orang India. Banyak sekali, hampir. Semua ras yang ada di, di bumi ini, ada di Indonesia. Belum lagi golongan. yang begini-begini, memang susah memimpin bangsa ini yang multi ras, multi suku, multi bahasa, multi budaya. Makanya tadi saya kata kenapa? Nasionalisme itu hadir karena ada kesamaan budaya, ada kesamaan wilayah, ada kesamaan cita-cita. Nah, yang terjadi di anak bangsa ini, cita-citanya sudah tidak seperti apa yang diinginkan oleh para modern fathers. Makanya ada pertanyaan sekarang, masih adakah negarawan yang berkarakter nasional ke Indonesia? Negarawan yang mempunyai kepemimpinan sejati. True leadership. Mereka punya kepemimpinan, tapi bukan kepemimpinan leadership. Kepemimpinan apa? Manipulasi. Manipulasi. Buktinya apa mereka bukan negarawan? Mereka bukan fokus kepada tujuan nasional, kepada cita-cita nasional, kepada tugas nasional, kepada kepentingan nasional. Tidak. Sama sekali tidak. Mereka hanya fokus kepada apa? Kepentingan partainya. Fokus kepada janji-janji, mengubah janji. Bagaimana mereka supaya terpilih? Biar saja. Mereka bukan green leadership ya, tapi manipulasi. Manipulator. Manipulation leadership. Kepemimpinan manipulasi. Itu yang pernah diterapkan oleh siapa? Beberapa pemimpin-pemimpin dunia. Seperti Hitler, Nusaul ini. Ya sama. Seperti kemarin lah, ketua partai ngomong, kami gardar terdepan untuk mengawal Pancasila. Buktinya mana? Buktinya mana? Nah, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu adalah sumbernya apa pertama? Informasi dulu. Informasinya tentang apa? Tentang yang kita perjuangkan. Nah, contohnya lah, sudah jelas dia kajun. Sudah dia ideologinya bukan nasionalisme. Bukan Pancasila. Hanya di bibirnya saja. Nah, yang begini-begini kan harus dilihat dulu. Nah, sekarang keputusan itu mengambil resiko kan? Lihat saja. Kalau mau dibuka, buka aja Pak Santiamel. Apa yang terjadi sekarang? Manopor politiknya Nasdem sudah berdampak. Sudah, apa namanya? Menerima korban lah. Korban sudah berjatuhan. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pemikirkan. Apakah mereka seorang negarawan? Hati-hati. Lipservice manis, tapi bukti yang penting. Fakta yang membuktikan. Nah, kejadian-kejadian ini dia nggak pikirkan resikonya terlebih dahulu. Nah, sekarang berdampak buat siapa? Waduh, berdampak buat dia, berdampak juga bukan buat orang lain. Tapi, bagi partai lain, ini suatu keberuntungan atau suatu kerugian? Mungkin suatu keberuntungan bagi pihak yang lain. Kerugian buat dia. Nah, hati-hati lah kita mengambil keputusan ya. Hati-hati mengambil keputusan. Kepemimpinan itu saya ingatkan sekali. Intisari suatu pengambilan keputusan adalah apa? Intisari keperimimpinan adalah keputusan. Intisari keputusan adalah apa? Resultante resiko yang akan dihadapi dan konsekuensi yang harus dipenuhi. Nah, ini kita lihat saja nanti. Resiko apa yang dihadapi? Kemudian konsekuensi apa yang akan dipenuhi sama mereka? Wapun tak panting itu. Jadi, sahabat smart, bagaimana pendapatmu setelah dengar penjelasan dari Pak Junias? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!